Video perampokan yang terjadi di Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan viral di media sosial. Di himpun dari TribunSumsel.com, perampokan ini bermula saat korban bernama Aufian Effendi pergi ke kota Lubuklingau menuju Kabupaten Empat Lawang pada Senin 19 September 2022. Korban sendiri merupakan karyawan CV sahabat Musirawa sempurna. Aufian pergi sarang diri menggunakan mobil Toyota Celia. Perjalanan korban terganggu saat berada di Jalinsum Desa Batu Bandung, kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musirawas. Saat itu jalan terhalang oleh balok kayu yang ternyata sengaja dipasang oleh pelaku perampokan. Beberapa saat kemudian muncul gerombolan orang bertopeng dari semak-semak pinggir jalan. Mereka langsung mendatangi mobil korban untuk merampok. Korban dipukul dan diancam untuk menyerahkan barang berharga miliknya. Setelah beraksi, para pelaku meninggalkan lokasi kejadian. Uang ratusan juta digondol pelaku. Kapolsek Morability AKP Ellen Maruli Sitompul mengatakan, pelaku perampokan berjumlah 7 orang. Mereka membawa sejumlah senjata termasuk pistol rakitan saat beraksi. Akibat kejadian ini korban kehilangan uang dan sejumlah barang berharga lainnya. Ellen melanjutkan penjelasannya setelah kejadian korban membuat laporan di Polsek Morability. Korban sudah dimintai keterangan dan mobilnya diamankan sebagai barang bukti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!